Setelah berbicara lama, Hukian Mei masih linglung, dan Su Yun juga merasakan jantungnya berdetak kencang, tidak dapat menerimanya. Untungnya, mereka berdua telah melihat banyak dunia. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sembuh. Tanpa menunggu Su Yun berbicara, Hukian Mei dengan cemas berteriak, Kakak, kamu tidak bisa pergi. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan curiga, kenapa? Hukian Mei diam-diam melirik orang-orang ini, dan berkata dengan lembut, Kakak, meskipun kamu telah memperoleh warisan iblis besar, apa hubungannya ini dengan sekte iblis sejati? Apa yang anda peroleh adalah harta sihir, bukan teknik kultivasi, apakah anda perlu kembali ke sekte setan sejati? Hati-hati, mereka mencoba memanfaatkanmu untuk mencuri harta karun. Mendengar itu, Su Yun hanya bisa mengetuk kepalanya, dan tertawa, jika mereka benar-benar berencana untuk menyakitiku, apakah mereka perlu pergi ke sekte iblis sejati? Tempat ini sudah cukup. Dengan para ahli sekte iblis ini di depanku, bahkan jika aku mengaktifkan raksasa tulang iblis, aku tetap tidak akan cocok untuk mereka. Jadi, kali ini, anda salah. Itu. Meski begitu, kita tidak bisa pergi, siapa yang tahu trik apa yang akan mereka buat? Sekte iblis sejati selalu menjadi organisasi yang menakutkan di alam iblis sejati, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibunuh. Kami juga telah melihat kebrutalan orang-orang ini sebelumnya, tulang-tulang di tanah adalah contohnya, kami tidak mampu memprovokasi mereka. Hu Kian Mei bergumam. Pria itu sepertinya telah mendengar kata-kata Hu Kian Mei, dan berbicara lagi, Tuan Raja Iblis, Ketua Sekte berkata, jika Tuan tidak mau kembali ke sekte iblis bersama kami, dan bertemu dengan Ketua Sekte, tidak perlu memaksa dia. Kali ini, mengundang guru ke sekte iblis hanyalah formalitas, membiarkan guru mewarisi posisi Raja Iblis, tidak ada maksud lain, tolong jangan salah paham, Tuan. Oh, benar-benar. Mendengar itu, Su Yun terdiam sesaat, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, aku masih belum tahu nama beberapa ahli. Tuan, Anda terlalu sopan. Kami adalah pengawal iblis gerbang gunung. Nama saya Sing Ming, dan ini adalah wakil pemimpin penjaga, Ku Tai. Penggarap iblis berkata dengan hormat. Kapten Sing dan Kaptenku, semuanya, tolong bangun dan bicara. Su Yun segera maju dan membantu semua orang. Terima kasih, Tuanku. Mereka menangkupkan tinju dan bersorak. Kamu tidak harus bersikap sopan, kultifasiku tidak sebaik milikmu, kamu bisa memanggilku Su Yun. Su Yun tertawa. Bawahan ini tidak akan berani. Sing Ming dan yang lainnya segera menangkupkan tinju mereka. Meskipun Su Yun tidak pernah memasuki sekte iblis sejati, dia telah memasuki sekte iblis di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa aturan di sekte iblis sangat ketat dan hierarkinya ketat, jadi dia tidak peduli dengan basa-basi. Berani saya bertanya kepada Kapten Sing, Raja Iblis ini. Di mana dia? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Setelah beberapa saat, Su Yun menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Hukian Mei, yang berada di belakang, bingung. Pada saat ini, Su Yun tidak segera mengirim sekelompok orang ini pergi, melainkan mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa yang dia coba lakukan? Sing Ming kemudian berkata, posisi Raja Iblis sangat istimewa. Dalam hal status, tetua sekte iblis kita berada pada level yang sama, tetapi posisinya selalu kosong. Pemimpin sekte tidak mengirim siapapun untuk mengambil alih posisi sampai Anda muncul. Baru kemudian pemimpin sekte mengumumkan bahwa Anda akan mengambil alih posisi itu. Oh, tidak ada yang pernah memegang posisi ini sebelumnya. Mungkinkah posisi Demon Lord bisa disingkirkan? Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Sing Ming menggelengkan kepalanya, Tuan, Anda salah paham, posisi Raja Iblis tidak dapat disingkirkan, tetapi karena posisinya sangat istimewa, hanya mereka yang telah berkontribusi besar pada sekte iblis yang dapat mengambil tanggung jawab yang berat ini. Aku bahkan belum memasuki sekte iblis, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu pada sekte iblis? Su Yun tidak bisa tidak curiga. Meskipun kamu tidak memilikinya, Tuan Yin Mo dan Tuan Chang Gu memilikinya. Kamu telah mendapatkan warisan dari mereka berdua, jadi kamu akan mewarisi posisi Raja Iblis. Jika Tuan Yin Mo masih hidup, dia akan telah mengambil alih posisi Raja Iblis. Karena dia tidak lagi di sini, kamu akan mengambil alih sesuai aturan. Mungkinkah tidak ada seorang pun di doktrin iblis yang memenuhi syarat untuk memiliki posisi seperti itu? Ada kontributor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Eh, oke. Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya, maka, aku mungkin bisa setuju untuk pergi ke sekte iblis. Kakak laki-laki. Mendengar itu, Hu Kian Mei menjadi cemas, tangan kecilnya langsung meraih pakaian Su Yun dan menariknya. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat wajah kecilnya penuh dengan kekhawatiran. Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Itu adalah alam iblis sejati, sekte iblis sejati. Anda telah berada di dunia bela diri tertinggi begitu lama, jangan bilang Anda tidak tahu betapa berbahayanya itu. Hu Kian Mei menggigit bibirnya, dan berkata, orang-orang di sana adalah eksistensi yang bahkan orang-orang di dunia pedang tidak berani memprovokasi. Saya mengerti. Su Yun menghela nafas, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi aku harus pergi. Mengapa? Karena saudara perempuanku, orangtuaku telah menghabiskan banyak energi dan bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk menyelamatkan saudara perempuanku dari sekte tertinggi. Dan sebagai seorang putra, aku harus berbagi beban untuk orangtuaku. Belum lagi itu adalah saudara perempuanku. Aku juga memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. Sekte iblis sejati sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk melawan sekte tertinggi. Jika aku menjadi raja iblis, aku akan memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Su Yun berkata dengan serius. Tapi itu sarang iblis, bagaimana mungkin itu tempat biasa? Selanjutnya, jika dia menjadi raja iblis, apakah dia benar-benar dapat membiarkan sekte iblis sejati bertarung melawan sekte tertinggi? Akankah sekte iblis sejati bersedia menyinggung lawan yang kuat untukmu? Hu Kian Mei membalas. Kamu benar. Su Yun mengangguk, dan tertawa. Tetapi jika saya pergi, saya akan memiliki kesempatan, dan jika saya tidak pergi, saya akan menyerah. Terlebih lagi, keberuntungan semacam ini, jika saya kehilangannya, saya tidak akan memilikinya lagi, jadi saya harus mencobanya. Mendengar itu, Hu Kian Mei membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, hanya untuk mendengar desahannya, dan tidak lagi berbicara. Tuan, ayo pergi. Kata Sin Ming. Su Yun mengangguk. Sin Ming berbalik dan mengeluarkan pedang iblis dari pinggangnya. Dengan tebasan di udara, pedang itu menebas celah di udara. Usaran hitam terus berputar di dalam celah, dan kis pasial yang aneh bentrok secara kacau. Itu sebenarnya agak mirip dengan retakan di tempat gelap. Penjaga iblis kecil di sekte iblis sejati sudah memiliki kekuatan seperti itu, siapa yang tahu seperti apa keberadaan master sekte itu. Su Yun sedikit bersemangat. Setelah mengambil dua langkah, dia sepertinya mengingat sesuatu. Kian Mei, kali ini, jangan ikuti aku. Pergilah ke Beyang dan tunggu aku kembali. Su Yun menoleh dan berkata pada Hu Kian Mei. Itu tidak cukup, aku juga ingin pergi ke sekte iblis sejati. Hu Kian Mei segera menggelengkan kepalanya. Kamu juga mengatakannya sebelumnya, itu adalah alam iblis sejati, itu sangat berbahaya, aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Su Yun berkata tanpa daya. Cek, kau masih menjagaku. Kekuatanmu tidak setinggi milikku. Meskipun Anda telah memperoleh warisan iblis besar, saya juga tidak buruk. Kota naga sejati di tanganku sudah cukup untuk bertarung melawan raksasa tulang iblismu. Hu Kian Mei memeluk payudaranya dan mendengus. Tapi di detik berikutnya, Sing Ming yang berada di samping berbicara dengan dingin, Nona, sekte iblis sejati bukanlah penginapan. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan sekte iblisku tidak diizinkan masuk. Apa maksudmu aku tidak ada hubungannya dengan sekte iblismu? Hu Kian Mei segera menghentakkan kakinya dan berteriak, aku istri raja iblismu. Nyonya raja iblis, Sing Ming dan Kutai saling memandang, lalu berkata serempak, lalu mengapa kamu tidak memiliki kisetan? Haruskah ada kisetan? Hu Kian Mei terkejut. Jika itu adalah mitra kultivasi ganda raja iblis, bagaimana mungkin tidak ada kisetan? Jangan coba-coba menipu kami, Sing Ming berkata dengan dingin. Hu Kian Mei langsung kehilangan kata-kata. Melihat Hu Kian Mei, yang biasanya cerdas dan fasi, dikalahkan, Su Yun mau tidak mau menganggapnya lucu, tetapi kata-kata Sing Ming memberinya alasan. Baiklah, Mei R, tunggu aku di Bei Yang. Saat aku menuju ke sekte iblis dan menyelesaikan upacara suksesi, aku akan segera menuju ke Bei Yang untuk mencarimu, oke? Su Yun tertawa. Hu Kian Mei cemberut, dan bergumam, ini yang kamu katakan, kamu harus datang dan menemukanku, jika tidak. Aku akan pergi dan menemukanmu. Berpikir tentang bagaimana Hu Kian Mei mengejarnya jauh-jauh dari benua bela diri langit, hati Su Yun tersentuh dan hangat. Dia menepuk kepala Hu Kian Mei dan tertawa, jangan khawatir, aku pasti akan datang dan menemukanmu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Dia membalikkan tubuhnya dan berkata kepada Sing Ming, wilayah naga langit ini sangat kacau, ada penggarap roh tirani di mana-mana, semuanya, tolong pelan-pelan untuk saat ini, dapatkah Anda menemani saya untuk mengirim nyonya Raja Iblis Anda ke Bei Yang, dan kemudian menuju ke sekte iblis. Su Yun tidak ingin Hu Kian Mei bertemu dengan para pencuri itu lagi di jalan. Semuanya akan sesuai dengan perintah Lord Devil Monarch. Semua iblis berteriak. Mendengar itu, mata Hu Kian Mei melengkung menjadi bulan sabit, sudut mulutnya terangkat, hatinya gembira. Dengan sekelompok ahli sekte setan sejati yang melindunginya, perjalanan Su Yun benar-benar tirani. Dalam perjalanan, ketika dia bertemu spirit cultifator, dia akan mengambil jalan memutar, tidak berani menemui mereka. Hanya dalam beberapa hari, keduanya tiba di Bei Yang. Su Yun menemukan He Yu, mengatur sebuah rumah besar yang cocok untuk penggarap roh untuk berkultifasi, menenangkan Hu Kian Mei, dan kemudian menuju ke alam iblis sejati bersama Sing Ming. Ketika dia berjalan ke celah yang gelap gulita, perasaan aneh itu muncul lagi. Kali ini, Su Yun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam es yang dingin, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar selama 3-4 nafas waktu sebelum menghilang. Su Yun perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat sekelilingnya sangat gelap, udara dipenuhi dengan bau darah, langit merah tua, dan di kejauhan ada sepetak abu-abu. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan yang dalam untuk melihat kekejauhan, dia tidak akan bisa melihat apapun. Ini mirip dengan benua bela diri langit, tetapi Ki di sini bahkan lebih kuat, dan Ki iblis sangat padat sehingga bisa mencekik orang. Sing Ming menggantungkan kembali lencana orde hitam di pinggangnya, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Raja Iblis, bawahan ini telah melaporkan masalah kepulanganmu ke wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte sudah menunggumu di Black Demon Hall, tolong ikuti bawahan ini ke sana dengan cepat. Mengerti? Memimpin jalan, kata Su Yun. Iya pak. Sing Ming berbalik dan mengikuti jalan berlumpur yang sepertinya diaspal dengan daging, dan dengan cepat maju ke depan. Tidak ada yang terbang, atau mungkin mereka tidak berani. Ini sudah menjadi wilayah sekte iblis sejati, dan menurut aturan sekte iblis sejati, kecuali ada keadaan darurat, tidak ada seorang pun di sekte iblis sejati yang diizinkan terbang tanpa izin, termasuk pemimpin sekte. Su Yun telah memasuki sekte iblis sebelumnya, dan banyak hal di sekte iblis berasal dari sekte iblis sejati. Dapat dikatakan bahwa sekte iblis adalah cabang dari sekte iblis sejati, dan aturan di sini sangat ketat. Sangat cepat, Su Yun tiba di depan pintu masuk utama sekte setan sejati. 652. Gerbang sekte iblis sejati terletak di atas gunung yang tinggi, tetapi gunung ini bukanlah seluruh sekte iblis sejati. Dikatakan bahwa dataran, laut iblis dan seterusnya di belakang gunung adalah semua sekte dari sekte iblis sejati. Sekte ini sangat kuat, ada penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekte, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dibandingkan dengan sekte besar yang mampu menantang makhluk abadi dan dewa dunia abadi saat itu, sekte kecil biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di depan pintu, ada dua patung penggarap setan besar. Patung-patung itu mengenakan baju besi, memegang pedang panjang di tangan mereka, terlihat sangat perkasa, dan pintu masuknya terbuat dari tulang putih, terlihat sangat mengesankan. Ketika dua murid penggarap iblis di pintu melihat mereka, mereka segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak, Salam Tuan Sing Ming, Salam Tuan Besi Pahit. Ini adalah penerus baru, Tuan Iblis Tuan. Sing Ming berkata dengan dingin. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka segera memanggil lagi, Salam, Tuan Iblis Tuan. En. Su Yun menganggupkan kepalanya, merasa tidak nyaman, dia merasa kedua penggarap iblis ini juga sangat kuat, dan dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Diperlakukan dengan sangat hormat oleh sekelompok orang yang kultifasinya berkali-kali lipat lebih kuat darinya membuatnya, yang selalu berada di lingkungan di mana yang kuat memangsa yang lemah, merasa tidak nyaman. Setelah memasuki gerbang, mereka berjalan lurus ke depan dan melihat sebuah tengkorak besar. Tengkorak ini sangat hitam, tingginya hampir 10 meter dan lebar 4 sampai 5 meter. Kedua matanya yang hitam pekat memancarkan api hijau tua, dan rahang bawahnya adalah pintunya. Di depan pintu berdiri dua murid devil cultifator. Sing Ming berjalan ke depan tengkorak raksasa, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak dengan keras, wakil pemimpin sekte, murid Sing Ming telah datang untuk melapor, Tuan Iblis Tuan telah tiba. Iya. Suara yang jelas dan merdu datang dari dalam, biarkan Lord Devil Lord masuk, kalian bisa pergi sekarang. Iya pak. Teriak Sing Ming, dan kemudian kelompok penggarap iblis mundur. Tapi Suyun sangat terkejut. Dari suaranya, itu terdengar seperti seorang wanita. Mungkinkah wakil pemimpin sekte dari sekte setan sejati adalah seorang wanita? Pikir Suyun, diam-diam menelan nafasnya, lalu berjalan menuju istana setan hitam. Dari luar, bagian dalam pintu itu gelap gulita. Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan dapat melihat jarinya sendiri jika dia mengulurkan tangannya. Namun, begitu mereka masuk, anehnya mereka menemukan bahwa garis pandang mereka tiba-tiba menjadi terang dan jelas. Perabotan di dalamnya sangat sederhana. Ada deretan kursi yang terbuat dari tulang putih, dan di kedua sisi dinding tergantung tengkorak yang berkelap-kelip dengan api iblis. Cahaya meluap dari api ini, dan di bagian paling atas, ada patung ular tulang. Di depan patung itu duduk seorang pemuda yang terlihat berusia awal 20-an, dengan kulit putih dan penampilan yang lembut. Pemuda itu mengenakan jubah hitam dengan ujung emas. Jubah itu sepertinya tidak cocok sama sekali, tetapi ketika dia memakainya, dia merasa itu agak lucu. Dia duduk miring di kursi, seolah tertidur, dan ketika Suyun masuk, dia berdiri. Melihat orang yang datang, dia sebenarnya sedikit bingung, dia dengan cemas berdiri, dan dengan hati-hati membungkuk pada Suyun, mulutnya tersimpul, kamu. Kamu. Halo. Kamu. Kamu pasti Suyun. Aku. Aku adalah wakil ketua sekte dari sekte iblis, Bacici. Petik 2. Petik 2. Suyun sedikit tercengang, pemuda yang tampak lemah dan pemalu di depannya ini, apakah dia benar-benar wakil pemimpin sekte iblis yang terkenal, Cici. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu tidak terlihat seperti itu. Tidak ada temperamen sama sekali. Suyun sadar kembali, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan, dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, Suyun menyapa pemimpin sekte bergigi delapan. Tidak perlu terlalu sopan. Oktagon Anisit menggosok kepalanya dan tergagap, saya baru saja menjadi wakil ketua sekte, dan ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Tolong bimbing saya di masa depan, Su, Suyun. Eh, baiklah. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu melakukan upacara suksesi Raja Iblis. Aku ditugaskan oleh ketua sekte untuk memberitahumu beberapa hal tentang sekte iblis. Sebenarnya, aku juga tidak tahu banyak. He he, Oktagon Anisit tertawa, senyumnya sangat cemerlang, seperti adik laki-laki tetangga. Apakah orang ini benar-benar wakil ketua sekte dari sekte setan sejati? Melihat penampilan Oktagon Anisit, Suyun menjadi semakin bingung. Suyun, silakan duduk, mari kita bicara. Oktagon Anisit tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata. Terima kasih, penguasa bergigi delapan. He he, sama-sama. Oktagon Anisit tertawa, melihat Suyun telah duduk, dia duduk dengan hati-hati. Dia mengatupkan kedua tangannya, berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, Tuan Suyun, Anda sekarang adalah Raja Iblis, saya harap Anda dapat memperlakukan diri Anda sendiri sebagai anggota sekte Iblis, jaga baik-baik sekte Iblis, dan melindungi sekte Iblis. Lindungi, tidak masalah, Suyun menyekak keringat di dahinya dan berkata. Juga, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, ini tentang warisan Tuan Yin Mo dan Tuan Changgu. Oktagon Anisit tertawa malu, Tuan Raja Iblis, ketika Anda bertarung dengan orang-orang di dunia pedang di alam Wanhua, Anda menggunakan alat sihir yang ditinggalkan oleh kedua Tuan, saya yakin Anda pasti mendapatkan keduanya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Raja Iblis, bagaimana Anda mendapatkan warisan dari mereka berdua? Mendengar itu, Suyun terdiam sesaat, lalu langsung membuka mulutnya dan memberitahunya tentang warisan Iblis besar. Saat dia mendengarkan, ekspresinya sangat kaya, terkadang dia terkejut, terkadang dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi, dan ketika dia mendengar bagian yang mendebarkan, dia berteriak lagi dan lagi, seolah-olah dia adalah Suyun saat itu, penampilannya sangat dibesar-besarkan. Melihat penampilan Octagon Anisid, Suyun merasa bahwa dia terlihat seperti anak kecil yang belum mengalami dunia, dan tidak sesuai dengan citra yang bermartabat dan bermartabat dari wakil sekte-sekte Iblis di hati orang-orang. Setelah dia selesai berbicara, Octagon Anisid menghela nafas dengan emosi dan berseru kagum. Dia bertepuk tangan dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Raja Iblis, akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Untuk dapat lulus ujian Tuan Yin Mo dan Tuan Changgu, dapat dilihat bahwa Anda juga ditakdirkan dengan sekte Iblis saya. Itu hanya keberuntungan, Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Tidak peduli apa, kamu adalah penerus dari dua raja, dan untuk sekte Iblisku, kedua raja memiliki arti dan status yang luar biasa. Kamu adalah penerus mereka, jadi tentu saja, kamu juga tidak biasa, dan posisi Raja Iblis pasti akan menjadi milikmu. Aku sudah mengirim orang untuk membuat pengaturan, dan dalam tiga hari, upacara suksesi Raja Iblis akan dimulai. Setelah upacara, Anda akan menjalani pembaptisan patung Iblis dan memperoleh kekuatan Iblis tertinggi. Pada saat yang sama, Master Sekte telah memberimu baju besi ajaib untuk melindungi tubuhmu. Semuanya terserah Master Sekte, Suyun mengangguk. Baiklah, pertama-tama aku akan memerintahkan seseorang untuk membawamu berkeliling Sekte Iblis. Setelah itu, kamu bisa istirahat sebentar. Ketika semuanya sudah siap, kamu bisa mengambil aliposisi Raja Iblis. Oktagon Anisid tertawa. Sepertinya dia tidak lagi pendiam seperti sebelumnya, jadi dia tidak terlalu gagap. Suyun mengangguk. Dengan sangat cepat, Oktagon Anisid memanggil Penggarap Iblis dan membawa Suyun keluar dari Black Demon Hall, sementara Oktagon Anisid sendiri terus tidur di Black Demon Hall, tampak seolah-olah dia tidak bisa bangun. Setelah meninggalkan Black Demon Hall, Suyun dipimpin oleh Penggarap Iblis menuju bagian dalam Sekte Iblis Sejati. Penggarap Iblis ini disebut Mumo, dia telah berada di Sekte Iblis Sejati selama 200 tahun, tetapi karena bakatnya tidak bagus dan kultifasinya tidak bagus, dia hanya bisa menjadi pengawal Iblis biasa. Tuan Raja Iblis, di depan kita adalah lapangan Iblis tempat para murid Sekte Iblis berkultifasi, dan di pegunungan di belakang kita, ada semua tempat kultifasi individu. Setiap murid yang memasuki Sekte Iblis akan diberikan tempat kultifasi oleh Sekte, dan setiap bulan, setiap murid harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Sekte, dan setiap bulan, Sekte tersebut akan memberikan setiap murid item yang diperlukan untuk kultifasi. Saat Mumo berjalan, dia memperkenalkannya pada Suyun. Meskipun kultifasinya tidak bagus, dia masih berada di tahap ke-6 dari Master Roh Langit, yang jauh lebih tinggi dari Suyun. Apakah status di Sekte berbeda, dan sumber daya kultifasi yang didistribusikan juga berbeda? Itu tidak benar. Mumo menggelengkan kepalanya, dari para penatua hingga penggarap Iblis biasa, materi kultifasi yang diberikan oleh Sekte itu sama, tidak ada yang akan memiliki lebih banyak, tidak ada yang akan memiliki lebih sedikit, tetapi jika Anda ingin mendapatkan materi kultifasi yang baik, Anda dapat menyelesaikan misi khusus yang ditugaskan oleh Sekte tersebut. Aturan Sekte Iblis sangat ketat, tetapi secara relatif, mereka sangat adil, selama Anda bersedia bekerja keras, setiap orang memiliki kesempatan. Mendengar itu, Suyun mengangguk, dan mendesah dalam hatinya. Dibandingkan dengan Sekte lain, Sekte Iblis tidak buruk. Setelah melewati tempat budidaya ini, kita akan dapat mencapai tempat budidaya para tetua. Tuan Raja Iblis, apakah Anda ingin berkunjung ke kelompok tetua? Mo Mo bertanya. Tidak nyaman untuk bertemu sekarang. Mari kita tunggu sampai upacara suksesi selesai. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Iya pak. Oh, benar, ketika saya baru saja berbicara dengan pemimpin Sekte Gigi 8, saya mendapat banyak manfaat. Bolehkah saya bertanya, apakah pemimpin Sekte Gigi 8 selalu seperti ini? Suyun ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Penampilan itu, itu benar-benar tidak terlihat seperti sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin Sekte. Apakah orang-orang dari Sekte Iblis dengan sengaja menemukan seseorang untuk mengujinya? Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, wajah Mo Mo berubah, dia dengan cemas membalikkan tubuhnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, Tuan Raja Iblis, murid ini baru saja memasuki Sekte, dan tidak akrab dengan wakil pemimpin Sekte, jadi murid ini tidak tahu. Egi, apakah kamu berbohong seperti ini? Jika Anda tidak terbiasa dengan Octagon Anisid, bagaimana dia bisa membiarkan Anda memimpin saya? Suyun sedikit menghina. Namun, dari penampilan Mo Mo, dia takut Octagon Anisid tidak selemah yang dia lihat. Karena kamu tidak tahu, lupakan saja. Ayo pergi, bawa aku ke Devil Arena. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Raja Iblis, tolong lewat sini. Mo Mo segera berkata. Pada periode waktu berikutnya, Mo Mo membawa Suyun berkeliling, tetapi dia tidak memperkenalkan Suyun sebagai Raja Iblis yang baru kepada siapapun. Suyun mengerti bahwa identitas ini hanya akan diumumkan pada upacara peresmian. Melalui percakapan dengan Mo Mo, Suyun juga mengetahui hasil pertempuran di alam Wanhua. Pertempuran berakhir dengan kekalahan dunia pedang, Jin Moluo terluka parah, jatuhnya Star Sword Sovereign, Qin Wenrong, Daoxing dan yang lainnya semua kultivasi mereka dihancurkan, dan direduksi menjadi tahap pertama roh langit menguasai. Di antara para murid, Cloud Heavenly Palace memiliki korban paling banyak, dikatakan bahwa Wanhua Realm Lord sengaja menginstruksikan orang-orang Realm Tree untuk membantai para ahli Wanhua Realm. Suyun menduga bahwa ini kemungkinan besar dilakukan oleh Realm Lord untuk melemahkan kekuatan Wanhua Realm. Lagi pula, dendam sudah terbentuk, dan tidak mungkin menyelesaikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk membunuh lebih banyak Cloud Heavenly Palace, dan dengan melemahnya kekuatan Cloud Heavenly Palace, dia tidak akan berani menyerang Wanhua Realm lagi. Namun, efek dari pemikiran ini tidak jelas. Bagaimanapun, Cloud Heavenly Palace adalah sekte besar di dunia pedang, dengan murid yang tak terhitung jumlahnya, sekelompok orang yang mati di bawah komando Jin Moluo hanya terluka, dan tidak fatal. Tanpa sadar, mereka berdua telah tiba di sebuah kamar pribadi. Melihat itu, Momo dengan cemas berbalik dan menangkupkan tinjunya, Tuan Raja Iblis, ini adalah area terlarang, tolong ambil jalan memutar. Daerah Terlarang Lainnya Suyun mengerutkan kening, di sepanjang jalan, dia telah menemukan tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar ada banyak tempat terlarang di sekte Iblis, dia memperhitungkan bahwa setengah dari wilayah itu tidak dapat dimasuki dengan santai. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini bukan rumahnya, jadi dia hanya bisa mengambil jalan memutar. Eh, Momo, siapa orang ini? Saat Suyun dan Momo berbalik, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. 653 Momo dan Suyun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian kuning berjalan keluar dari taman elegan, kepalanya diikat dengan kepang yang terlihat seperti ular, kepangan ini tersebar di seluruh dahinya, membuatnya tampak menakutkan. Orang-orang dari sekte Iblis semuanya berpakaian hitam. Meski pakaian kuningnya berwarna kuning tua, itu masih cukup mencolok. Melihat orang ini, Momo segera berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Tuan Tiga Tulang Naga. Tidak perlu terlalu sopan. Orang itu tersenyum dan membantu Momo berdiri. Dia kemudian melirik Suyun dan bertanya, Siapa orang ini? Ini. Wajah Momo berubah, dan dia tidak berbicara. Melihat itu, Suyun curiga, tapi dia tetap membuka mulutnya, Saya Suyun, Salam Guru. Suyun Tribone Dragon melirik Suyun, dan berkata dengan acuh tak acuh, Meskipun aku melihat ki iblis di tubuhmu, itu tidak kuat, dan itu tidak sama dengan ki sekte iblisku. Kamu sepertinya bukan anggota sekte iblisku. Tiga hari dari sekarang, Suyun tertawa. Mengapa? Naga Tiga Tulang bertanya dengan penuh minat. Suyun ragu-ragu sejenak, dan bersiap untuk mengatakannya dengan lantang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Momo segera berlutut di tanah, kepalanya membentur tanah, dan berkata dengan lembut, melapor ke Master Tribone Dragon, Master Suyun adalah Demon Lord baru dari sekte iblisku, dan upacara suksesi akan diadakan dalam tiga hari. Kata-kata Momo berangsur-angsur menjadi semakin lembut, suaranya bergetar. Dengan mengatakan itu, wajah pria bernama Tribone Dragon itu tiba-tiba berubah. Perubahannya sangat jelas, Suyun bahkan bisa melihat keterkejutan dan kebencian yang pekat di matanya. Apa yang sedang terjadi? Tanpa menunggu naga tiga tulang berbicara, Momo dengan cemas berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah naga tiga tulang, Tuan, murid, dan Tuan Suyun masih memiliki urusan penting untuk diperhatikan, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan mengatakan itu, Momo dengan cemas berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, Tuan, tolong ikuti saya. Setelah itu, dia pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Suyun curiga, dia diam-diam melirik naga tiga tulang, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuh pria itu melepaskan sedikit niat membunuh secara tak terkendali. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap Suyun, lalu segera berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Melihat itu, kepala Suyun dipenuhi kabut, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti di belakang Momo. Hanya setelah mereka pergi, Momo menghela nafas, seolah seluruh tubuhnya telah rileks. Melihat itu, Suyun bertanya, Momo, apa yang kamu lakukan? Kenapa dia pergi dengan terburu-buru? Mungkinkah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan yang tidak nyaman untuk dikatakan di depan naga tiga tulang? Namun, setelah dia mengatakan itu, ekspresi Momo berubah beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan berlutut dengan satu kaki, dan dengan hormat berkata, Guru, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang masalah ini. Awalnya, murid ini ingin menyembunyikan fakta bahwa Guru akan menjadi Raja Iblis. Dari tiga tulang naga, tetapi murid melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya dengan lantang. Oh! Maka Anda harus memberitahu saya, mengapa Anda menyembunyikan fakta bahwa saya akan menggantikan Raja Iblis. Su Yun tidak mengerti. Momo menghela nafas dan berkata, sebenarnya, tidak mungkin menyembunyikannya. Lagi pula, ini adalah sekte Iblis. Naga tiga tulang ini sebenarnya sudah lama mendambakan posisi Raja Iblis. Mendambakan posisi Demon Lord untuk waktu yang lama. Mendengar itu, Su Yun terkejut, apa yang sebenarnya terjadi. Ceritanya panjang, Tuan, kamu seharusnya melihat taman elegan tempat Tuan Naga tiga tulang berada, kan? Saya melihatnya. Naga tiga tulang adalah Iblis besar dengan kultivasi yang sangat kuat, kultivasinya berasal dari tangan Master Sekte, tekniknya yang mendalam mencengangkan, dan dia disukai oleh Master Sekte. Karena itu, dia ingin mengandalkan ini, dan ingin maju ke Demon Lord dan mendapatkan kekayaan khusus, tapi Master Sekte tidak mau, dan menolak permintaannya, dan mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki kontribusi khusus untuk terus sekte Iblis, dia tidak akan diizinkan untuk menggantikan Raja Iblis. Lord Tribune Dragon tidak menerima ini, dan menyebabkan banyak masalah, dan pada saat yang sama, memaksa banyak ahli di sekte untuk mendukungnya menjadi Raja Iblis, tetapi ini membuat marah Master Sekte, dan dengan demikian, Master Sekte memenjarakan Naga tiga tulang di Taman Elegan, melarangnya meninggalkan sekte Iblis, dan terlebih lagi, melarang dia meninggalkan Taman Elegan tanpa izin. Kecuali sesuatu terjadi di Sekte Iblis, jika tidak, dia harus bermeditasi di Taman Elegan. Jadi, kamu tidak berani dengan santai memberitahunya bahwa aku akan menggantikan posisi Raja Iblis, takut itu akan membuatnya tidak bahagia, kan? Su Yun tiba-tiba mengerti, dan bertanya. Itu benar, tapi memikirkannya dengan hati-hati, aku khawatir aku tidak akan bisa menyembunyikannya. Daripada itu, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padanya, kata Mumu. Namun, Su Yun tertawa getir, jika Anda tidak bisa menyembunyikannya, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Apa yang harus saya lakukan? Dari apa yang Anda katakan, kultifasi Naga Tiga Tulang ini tidak sederhana, dan selalu memikirkan posisi Raja Iblis. Sekarang aku telah mengambil posisinya, bukankah dia akan membenciku sampai habis? Posisimu adalah karena warisan Tuan Yin Mo dan Tuan Changgu. Kalian berdua telah memberikan kontribusi besar untuk Sekte Iblis kami, dan kamu adalah penerus mereka. Bahkan jika Naga Tiga Tulang ini setebal langit, itu pasti tidak akan berani menyimpan dendam padamu. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Apakah begitu? Su Yun tertawa getir, dan tidak berbicara lagi. Tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh Sekte Setan sejati mirip dengan Sekte Penggarap Setan biasa, itu tidak menarik. Tetapi tempat-tempat yang diminati Su Yun sebagian besar merupakan tempat terlarang, kecuali itu adalah orang tertentu atau Master Sekte, tidak satu orang lagi diizinkan untuk mendekat. Oleh karena itu, Su Yun mengakhiri perjalanannya lebih awal, dan membiarkan Mumu membawanya ke tempat latihan sementara yang diatur oleh Wakil Master Sekte, dan mulai berkultivasi lebih awal. Dikatakan bahwa tempat budidaya orang-orang dari Sekte Iblis semuanya adalah gua, dan terletak di tengah pegunungan di Sekte Iblis sejati. Gua tempat Su Yun berada sangat berbeda, karena gua ini sangat dekat dengan gua Guru Sekte dan Wakil Guru Sekte, dan sudah dekat dengan tempat latihan kelompok tetua. Dari tempat latihan, orang bisa tahu betapa istimewanya posisi Raja Iblis itu. Su Yun memasuki gua dan mulai mengukurnya. Ada dua murid Sekte Setan Sejati yang menjaga pintu masuk gua. Dari pintu masuk, mereka dapat melihat bahwa tidak ada yang istimewa dari lahan budidaya, tetapi setelah masuk, ada dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Di tengah gua, ada platform tinggi, dan di platform, ada permata hitam. Energi yang melonjak meluap dari permata, memungkinkan orang untuk menyerapnya dan meningkatkan kultivasi mereka. Permata ini adalah harta karun, bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, dan tidak ada yang tahu dari mana Sekte Setan Sejati mendapatkannya. Dinding gua terukir dengan segala macam tanda setan yang aneh. Tanda setan ini semuanya berwarna merah darah, dan tampak seperti ular kecil yang merayap di sepanjang dinding. Ketika seseorang berkultivasi di sini, tanda iblis ini dapat membantu kultivator dengan membersihkan energi iblis di tubuh kultivator dan menyejukkan energi iblis di tubuh kultivator, memungkinkan kultivator mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setiap batu di sini, setiap baris, luar biasa. Jika seseorang berkultivasi di sini, kultivasi mereka pasti akan melambung ribuan mil. Suyun duduk bersila di dalam gua, matanya menyala karena gairah. Sekte Iblis Sejati adalah sekte besar di alam Iblis Sejati, dan memiliki reputasi besar di alam surga segudang. Setiap murid di sini sekuat gunung, dan dengan bantuan sekte Iblis Sejati, dia mungkin bisa menyelamatkan saudara perempuannya. Selain itu, berkultivasi di sini jauh melampaui sekte manapun yang pernah saya temui, jadi setelah berkultivasi di sini, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Suyun berpikir. Jika bukan karena saudara perempuannya, dia pasti tidak akan menerima posisi Raja Iblis, dan bahkan akan menarik garis yang jelas antara dia dan sekte Iblis Sejati. Bagaimanapun, jauh dilubuk hatinya, dia masih berharap bisa menjauh dari masalah dan kedamaian. Lagi pula, meskipun sekte Iblis adalah sekte besar, itu bukanlah air yang tenang. Itu berlumpur, dan dendam serta keterikatan di dalamnya tidak terhitung jumlahnya. Setelah Momo pergi, Suyun duduk bersila sendirian di dalam gua, menyesuaikan ki yang dalam di tubuhnya. Beberapa hari ini berlalu dengan tenang. Sampai hari ketiga. Momo datang lagi, tapi kali ini, dia bukan satu-satunya yang datang, ada juga banyak penggarap Iblis pria dan wanita. Penggarap Iblis ini memegang semua jenis dekorasi, baju besi yang megah dan indah, dan bahkan pedang panjang. Salah satu penggarap Iblis sedang memegang piring dengan banyak bahan di atasnya, dan di antara bahan-bahan tersebut, bahkan ada tulang dan organ dalam, dengan darah segar di atasnya, seolah-olah baru saja diambil dari makhluk hidup. Tuan, upacaranya akan segera dimulai. Silakan ikuti aturan sekte dan kenakan armor Raja Iblis, pegang pedang Raja Iblis, dan berpakaian sesuai dengan etiket Raja Iblis. Pergilah ke, altar Iblis untuk melaksanakan upacara suksesi. Momo dengan hormat berkata kepada Suyun yang sedang duduk di tengah gua. Suyun perlahan membuka matanya, menatap Devil Cultivator, dan menganggu. Melihat itu, penggarap Iblis semuanya berjalan mendekat dan melayani Suyun. Setelah mengenakan baju zirah, petugas mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan darah dipisang mulai menggambar pola pada baju zirah dan kulit Suyun. Organ dalam, tulang dan daging hancur dan berlumuran di tengah armor. Jubah merah tua diikatkan ke bagian belakang helm, dan kedua sisi bantalan bahu disematkan dengan bulu-bulu gelap. Proses mendekorasi sangat rumit, tetapi Suyun terkejut saat mengetahui bahwa semua dekorasi tidak hanya untuk penampilan, mereka tampaknya memiliki kegunaan lain, karena setiap kali dekorasi selesai, Suyun akan merasakan kekuatan Iblis di tubuhnya bergerak dengan aneh. Dekorasi armor ini tidak meningkatkan kekuatan Iblis Suyun. Sebaliknya, mereka tampaknya merayu hasrat dalam tubuh Suyun akan kekuatan Iblis, dan hasrat dalam hatinya akan kekuasaan. Mereka seperti keindahan tiada taraf, terus-menerus memprovokasi kegilaan yang ditekan di dalam hatinya. Apakah saya harus memakai barang-barang ini? Napas Suyun menjadi tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. Dia bisa dikatakan sebagai Raja Iblis terlemah dalam sejarah, bagaimana dekorasi ini bisa menahannya. Wakil pemimpin sekte mengatakan bahwa Anda mungkin tidak dapat menahanki dari baju besi dan harta karun ini, tetapi barang-barang ini diperlukan untuk Raja Iblis, dan juga diperlukan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda harus memakainya, dan tidak dapat melepasnya. Setelah upacara selesai, Anda mungkin bisa meningkatkannya sedikit lagi, mohon bersabarlah, Tuhan. Kata Mumo. Mendengar itu, Suyun sangat tidak berdaya, meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Karena orang-orang dari sekte Iblis sejati sedang mencarinya untuk menggantikan Raja Iblis, mereka tidak akan menyakitinya. Ini berlangsung selama hampir enam jam, dan semua hal rumit selesai. Upacara akan segera dimulai, Suyun mengerti bahwa kali ini berbeda dari masa lalu, begitu dia menginjaknya, akan sulit untuk kembali, tetapi demi hal-hal yang harus dia selesaikan, dia harus mengambil risiko. Semuanya. 654. Saat ini, Suyun mengenakan baju besi skala hitam tebal, seluruh tubuhnya ditutupi dengan jejak hantu, dan di belakangnya ada jubah merah tua. Bulu hitam di pundaknya memanjang, membuatnya terlihat sangat perkasa, tetapi wajahnya sangat pucat, dan keringat menetes seperti air, seolah-olah dia tidak santai sama sekali. Setelah semuanya diatur, Suyun, di bawah pimpinan Mumo, berjalan keluar dari gua dan menuju Altar of Demons. Ketika mereka bertemu dengan penggarap iblis di jalan, mereka semua berlutut dengan satu kaki, mengungkapkan ekspresi hormat dan saleh, seolah-olah mereka adalah orang beriman yang paling saleh yang memandang keyakinan mereka sendiri. Suyun melihat ekspresi orang-orang ini, tapi meski begitu, dia masih tidak mengerti posisi Raja Iblis. Posisi ini sangat berbeda dari seorang tetua, jadi apa yang diwakilinya? Mengapa Tribune Dragon begitu terobsesi dengan posisi ini? Semua murid elit sudah berkumpul di Altar of Demons. Karena Master Sekte dalam pengasingan, upacara kali ini dikelola oleh wakil Master Sekte, Adas Segi Delapan. Altar didirikan di sisi barat Sekte Setan Sejati. Ketika Suyun mencapai Altar of Demons, dia menghabiskan dua hari penuh. Saat dia mendekati altar, dia bisa melihat patung iblis surgawi raksasa berdiri di depannya dari jauh. Penampakan patung itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi dia diselimuti armor dan memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Di tangannya ada pedang iblis raksasa dan ramping, mengarah langsung ke awan. Tubuhnya yang besar ditutupi pola, dan lingkaran cahaya bermekaran dari dalam pola. Itu sangat perkasa, seolah-olah itu adalah dewa. Di bawah patung ini, ada 12 patung yang lebih kecil. Patung-patung ini semuanya mengenakan baju besi atau jubah. Ada pria dan wanita dengan ekspresi berbeda dan senjata berbeda di tangan mereka. Suyun melihat dari jauh, dan terkejut menemukan bahwa di antara patung-patung ini, sebenarnya ada dua yang mirip Changgu dan Yin Mu. Dari kelihatannya, patung-patung ini adalah patung iblis besar yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte iblis. Ki iblis menyelimuti altar setan, langit sangat gelap, dan tanah hitam pekat diinjak oleh penggarap iblis sampai tidak rata. Saat Suyun berjalan mendekat, langit sudah gerimis. Ini berbeda dengan hujan di Sky Martial World. Hujan di sini juga gelap gulita dan mengandung ki setan. Semakin dekat dia ke altar of demons, semakin padat ki iblisnya. Mendekati pintu masuk, orang bisa melihat bahwa di depan patung yang sangat besar itu, ada sebuah altar bundar yang tinggi. Altar itu dikelilingi oleh rilif penggarap setan, dan penggarap setan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar altar. Di udara di sekitar altar, ada banyak orang iblis yang kuat dengan aura yang menakutkan. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ketika penjaga kehormatan raja iblis berjalan, semua iblis secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke sana. Raja iblis telah turun, semua iblis akan sujud padamu. Penggarap iblis di depan penjaga kehormatan berteriak keras, suaranya terdengar sangat jauh. Dalam sekejap, selain penggarap iblis yang mengambang, semua penggarap iblis di tanah berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak. Salam, Raja Iblis. Salam, Raja Iblis. Salam, Raja Iblis. Suara itu seperti tsunami yang datang gelombang demi gelombang, dan itu berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum berhenti. Suyun mendongak dan melihat bahwa, altar of demons raksasa dipenuhi dengan masa hitam penggarap setan. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa tidak satupun dari penggarap iblis ini yang berada di bawah tingkat kelima dari Master Roh Langit. Semua orang di depannya berkali-kali lebih kuat darinya, tapi sekarang, mereka sujud padanya. Hati Suyun dipenuhi emosi, dia merasa keberuntungan sulit diprediksi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dengan pola armor di tubuhnya, dia mengambil langkah berat menuju puncak altar. Ketika dia mengambil langkah pertamanya, seluruh area di sekitar altar menjadi tenang. Semua orang masih berlutut dengan satu lutut, diam-diam menunggu. Suyun berjalan menuju altar selangkah demi selangkah, mengikuti celah di kerumunan, dia melangkah ke tangga altar yang tinggi, dan di bagian atas altar, wakil sekte oktagon Anisit-Anisit yang tampak halus sudah menunggu di sana. Dia memegang tengkorak manusia hitam pekat di tangannya dan menatap Suyun dengan tenang. Di dalam tengkorak manusia di tangannya, ada api iblis yang menyala. Setiap langkah yang diambilnya terdengar sangat keras saat ini. Setiap langkah sangat berat saat ini. Ada total 147 langkah, dan Suyun telah menyelesaikan semuanya. Berdiri di atas altar, orang bisa melihat segel arrai persegi terus berputar. Ini bukan pertama kalinya Suyun melihat arrai sel ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia bergabung dengan sekte iblis, dia telah melihat segel arrai ini sebelumnya. Hari ini, dia tidak hanya mewarisi posisi raja iblis, dia juga secara resmi menjadi iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa upacara sekte iblis dan sekte iblis sejati untuk memasuki formasi akan sama. Dia melihat patung besar di depannya yang membubung ke awan, berjalan ke segel arrai, dan berlutut dengan satu kaki. Armor berat mengeluarkan suara berderit. Raja ini telah menerima perintah iblis, menginjak jalan iblis, membawa hati iblis, dan memasuki jalan iblis. Apakah kamu bersedia diserahkan ke kutukan abadi, dan tidak menyesal selamanya? Saya bersedia. Dao surgawi siau-siau, hanya aku yang berjalan di jalan iblis. Semua makhluk hidup di dunia bingung, mereka tidak tahu, hanya aku yang berpikiran jernih, tidak ada yang mengerti iblis, hanya iblis yang mengerti iblis, karena raja sudah masuk, dia pasti tidak akan mengecewakan surga, dan tidak akan malu dengan bumi. Iblis hebat, mulai sekarang, aku bersedia menggunakan hatiku untuk menjamin bahwa Suyun akan memasuki sekte iblisku, dan memasuki sekte iblisku. Wakil master sekte menutup matanya dan berteriak keras, sambil melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang mendesak semacam teknik. Utas kisetan melingkari ujung jarinya seperti naga berenang, dan di atas kepalanya, lingkaran cahaya pintu misterius melayang. Tengkorak hitam pekat juga melayang, dan api iblis di tulang membakar lebih kuat lagi, meluap dari pori-porinya. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir hitam pekat melintas di langit yang gelap. Sambaran petir ini muncul, langit berubah menjadi abu-abu. Petir muncul dari langit dan langsung menuju patung iblis atas raksasa di bawah. Itu menabrak tengkoraknya dan langsung memasuki tubuhnya. Saat petir memasuki patung, seluruh patung tiba-tiba mulai bergetar. Patung yang melesat ke awan itu benar-benar hidup kembali. Namun, Suyun tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Melihat patung itu bergerak dengan kaku di depannya, Suyun menduga bahwa patung itu hanyalah peralatan magis, dan petir adalah semacam kunci. Saat ini, itu hanya diaktifkan sementara. Patung itu membuka matanya, mata seperti lonceng itu menyala dengan api iblis, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Suyun, ujung jarinya yang besar melepaskan semburan Ki iblis, langsung mengenai tubuh Suyun. Dalam sekejap, rasa sakit dari 10 ribu ular menjalar ke seluruh tubuh Suyun. Ah! Perasaan seperti ini sangat tak tertahankan, Suyun tidak bisa menahannya, dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, seluruh tubuhnya diselimuti oleh Ki iblis, dan dia melayang di udara. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa pikirannya berubah tak terkendali, dan ingatannya berputar dengan liar. Adegan menyakitkan dari masa lalu muncul di benaknya satu per satu, seolah-olah diputar ulang. Itu adalah adegan dia diintimidasi di kehidupan sebelumnya. Adegan permohonan penuh air mata King R. Kematian orang tuanya dan ejekan orang lain. Adegan kematian tragis King R. Adegan tetua pedang dieksekusi. Adegan Hukian Mei berkompromi dan mengorbankan dirinya sendiri. Titik. Kenangan yang tidak menyenangkan ini terus bermunculan. Banyak hal yang seharusnya menghilang seperti asap sejak lama, tetapi pada saat ini, semuanya terhubung. Mereka seperti pisau tajam, memotong hati Suyun, seperti Afrodisiak, merangsang niat membunuh Suyun. Matanya mulai berubah menjadi merah darah. Ekspresinya menjadi sinis dan bengkok. Semua urat di tubuhnya menggembung. Darah segar melonjak gila-gilaan. Pada saat ini, Oktagon Anisit membuka matanya lebar-lebar. Kisetan di sekujur tubuhnya berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi tubuh Suyun dan menamparnya terus-menerus. Dengan setiap tamparan, kisetan dalam jumlah besar akan meledak. Setan, seseorang harus memiliki hati nurani yang bersih terhadap langit dan bumi, dan hati nurani yang bersih terhadap diri sendiri. Keadilan ada di langit dan bumi, namun dihancurkan oleh kekuatan. Mereka yang benar-benar baik telah dibantai sejak lama, dan semuanya tidak ada lagi. Namun, untuk apa kekuatan diperhitungkan di dunia ini? Karena kekuasaan ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan keadilan, maka kita akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan kekuasaan. Robek langit berbintang yang munafik ini, dan pegang rat-rat kebenaran yang hanya milik kita. Hancurkan semua ketidakadilan di dunia dan bunuh semua yang pantas dibunuh. Abaikan makhluk abadi dan dewa yang tinggi dan perkasa. Jadilah diri yang paling riang dan tidak terkekang, dan berjalanlah di jalan yang hanya milik kita ini. Oktagon Anisit berteriak keras. Mendengar kata-kata itu, Su Yun merasa seolah-olah dia akan meledak, niat membunuh di tubuhnya benar-benar tidak terkendali, dan pada saat itu, itu benar-benar meledak. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, ingin melepaskan diri dari batasan Ki Iblis, dan membunuh sepuas hatinya, 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 dan membunuh sepuas hatinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, selalu ada kekuatan misterius yang menahannya. Kekuatan ini seperti belenggu, menekannya, dan Su Yun saat ini melakukan yang terbaik untuk menembus belenggu ini. Mungkin, belenggu ini sudah ada di dalam hatinya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dan sekarang, semua yang dilakukan oktagon Anisit adalah membantu Su Yun melepaskan diri dari belenggu. Ki Iblis masih menggerogoti tubuh Su Yun, dan raungan histeris bergema di seluruh altar. Pada saat ini, Su Yun merasakan sakit seolah-olah daging dan tulangnya dipisahkan. Rasa sakit seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan benar-benar melebihi imajinasi seseorang. Para tetua sekte Iblis sejati semuanya mendarat di tanah, mereka membentuk lingkaran dan berdiri di sekitar altar, lalu mengangkat tangan mereka ke udara, memejamkan mata dan mengaktifkannya, gelombang demi gelombang Ki Iblis terbang keluar dari telapak tangan mereka seperti naga, berkumpul menuju Su Yun yang berada di altar. Ki Iblis memenuhi langit, energi Iblis beriak bola balik di udara, aura dingin dan kejam memenuhi seluruh dunia. Ekspresi Su Yun berubah, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadarannya, ingin tetap berpikiran jernih, tapi kali ini, Otogon Anisit tiba-tiba berbicara. Raja Iblis, jangan menekan sifat Iblis di hatimu. Lepaskan, lepaskan sepenuhnya dan hancurkan belenggu yang selalu mengikatmu. Dengan mengatakan itu, Su Yun secara tidak sadar menyerah pada kesadaran terakhirnya. Hancurkan belenggu. Inilah yang dia inginkan, dan itu juga merupakan tujuan inti dari upacara dan upacara ini. Bangkitkan obsesi di hati semua orang. Jangan pernah menyerah. Dia terus meraung histeris, tapi kali ini, tidak lagi menekan kekuatan di hatinya. Sebaliknya, itu untuk melampiaskan, untuk melawan pengekangan yang selalu menekannya di dalam hatinya. 655. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Patung Iblis atas yang telah mendarat di depan altar berangsur-angsur menjadi tenang. Itu kembali ke postur sebelumnya dan tetap tidak bergerak. Ki Iblis yang berputar-putar di sekitar tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Ketika para tetua di sekitarnya melihat ini, mereka semua menghentikan serangan mereka. Oktagon Anishi terus melantunkan beberapa mantra dengan mata tertutup, dan kemudian dengan lambayan tangannya, telapak tangan hitam pekat yang terus-menerus menamparkan tubuh Su Yun semuanya menghilang. Su Yun saat ini seperti kepompong hitam pekat, dia melayang di udara di atas altar, Ki Iblis terus berkeliaran di sekitarnya, meresap ke dalam kulitnya, pada saat ini, kulitnya bahkan lebih pucat dari kertas putih. Retakan. Saat itu, Ki Iblis di sekitar Su Yun bergetar, dan tubuhnya mengeluarkan suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, atau mungkin gasnya telah hilang. Ketika oktagon Anishi mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, belenggu telah dipatahkan. Perlahan-lahan, Su Yun perlahan turun. Ketika dia mendarat di tanah, Ki Iblis yang mengelilinginya juga perlahan mundur seperti sutra yang terkelupas dari kepompong. Su Yun dengan lembut berdiri di atas altar. Pada saat itu, dia tampak benar-benar baru, dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya sudah berwarna merah darah, menyeramkan dan menakutkan. Kulit pucatnya melepaskan Ki Setan dalam jumlah besar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat berbahaya, jika orang biasa mendarat di sampingnya, mereka mungkin akan mati lemas. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia merasa bahwa inti roh di tubuhnya telah meningkat dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar dari mereka telah berubah menjadi inti roh Ki Setan, hanya menghasilkan Ki Setan, Ki yang dalam di tubuhnya juga didominasi oleh Ki Setan. Namun, yang membuat orang sangat bahagia adalah bahwa setelah pembaptisan ini, kultifasinya benar-benar langsung naik dari tingkat ketiga guru roh langit ke tingkat keempat. Upacara berjalan lancar. Melihat itu, wakil pemimpin sekte tersenyum dan mengangguk, tentang itu, Tuan Raja Iblis, Anda telah berhasil menjadi iblis, mulai hari ini dan seterusnya, Anda juga bagian dari sekte setan sejati saya, saya harus memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Terima kasih. Su Yun perlahan membuka mulutnya, suaranya sangat suram. Murid menyapa Raja Iblis. Orang-orang di bawah sekali lagi berlutut dan berteriak keras, suaranya seperti tsunami. Salam, Raja Iblis. Kali ini, bahkan tetua dan elit klan semuanya tunduk pada Su Yun. Setelah upacara berakhir, Su Yun resmi menjadi Raja Iblis, memasuki Dau Iblis, dan menjadi anggota sekte Iblis. Posisinya di atas orang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia secara alami akan dihormati. Dengan posisi ini, Su Yun mengerti bahwa jika dia menyelamatkan saudara perempuannya, akan ada harapan baginya untuk melawan sekte tertinggi. Raja Iblis, tolong diam dan terima pujian dari sekte Iblis sejatiku. Katanya lagi. Dengan mengatakan itu, para tetua klan di bawah mulai berjalan menaiki altar satu per satu, menggigit jari mereka, dan menggunakan darah mereka untuk memotong tanda di pelindung dada Su Yun. Dengan masing-masing dari mereka, selusin tetua telah mewarnai dada Su Yun menjadi merah. Su Yun diam-diam menerimanya. Ada banyak aturan upacara, dan etiketnya rumit, tetapi harus diselesaikan. Bagaimanapun, ini adalah aturannya. Melihat orang-orang sekte setan sejati yang padat di bawah altar, Su Yun sangat tersentuh. Sebelumnya, dia telah menahan rasa sakit yang luar biasa dari 10 ribu ular dan mencoba yang terbaik untuk menembus belenggu itu. Tapi sekarang, belenggu itu telah dipatahkan, dan niat membunuh di dalam hatinya telah menghilang tanpa jejak. Itu cukup ajaib. Namun, sama seperti pikiran Su Yun dipenuhi dengan pikiran, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau, setelah itu, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan dalam sekejap mata, naik lebih dari seribu derajat, langsung menuju 10 ribu derajat, Su kulit Yun tiba-tiba menjadi merah cerah, tubuhnya bergetar beberapa kali, dan benar-benar jatuh ke tanah, pingsan. Melihat ini, iblis di sekitarnya menjadi gempar. Raja iblis benar-benar pingsan di depan semua orang. Ini seperti melempar batu besar ke dalam genangan air yang tenang, mengaduk ribuan lapisan ombak. Apa yang sedang terjadi? Penatua itu terkejut. Cepat, cepat turunkan Lord Demon Lord dan sembuhkan dia. Segera pergi dan undang pemimpin sekte, cepat. Oktagon Anisid berteriak cemas. Iya pak. Altar langsung kacau balau. Seorang penatua mengeluarkan ki iblisnya, mendukung Su Yun, dan dengan cepat bergegas keluar dari altar. Setelah keluar dari altar, tetua sekte iblis dan ada segi delapan bergegas ke sebuah bukit di luar. Di atas bukit, ada barisan setan besar yang terbuat dari darah, dan tujuh penggarap setan berdiri di sekitar barisan. Ketika iblis tiba, penggarap iblis semua berlutut dengan satu kaki dan membungkuk ke oktagon Anisid dan yang lainnya. Tubuh Raja Iblis bertingkah aneh, cepat aktifkan larik iblis, aku ingin merawat Raja Iblis. Seorang tetua berjubah hitam dengan penampilan mengelak berteriak. Iya pak. Penggarap iblis menangkupkan tinjunya, lalu duduk bersila di sekitar barisan. Dia kemudian memotong pergelangan tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar, dan menekan tangannya di tepi susunan, menyuntikkan darah iblisnya ke dalam susunan. Pada saat ini, Su Yun seperti tungku yang mendidih. Kulitnya sudah merah padam, dan suhu seluruh tubuhnya sangat tinggi. Melihat Su Yun kesakitan, semua iblis bingung. Bagaimana mungkin Raja Iblis menjadi seperti ini? Mungkinkah dia tidak mampu menahan kekuatan iblis dari Demon Lord Armor ini? Tanya seorang penatua. Kata-kata penatua limo salah. Meskipun kultifasi Raja Iblis tidak tinggi, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak dapat menahan kekuatan iblis dari Armor Raja Iblis. Selain itu, jika dia tidak dapat menahannya, harus ada reaksi ketika dia memakainya. Selain itu, situasi Raja Iblis saat ini tampaknya tidak disebabkan oleh kekuatan iblis yang terlalu kuat. Saat Oktagon Anisit berbicara, dia dengan hati-hati mendekati Su Yun. Dari kelihatannya, dia tampak sangat takut, kepalanya terjulur sebentar, lalu segera ditarik kembali, takut Su Yun akan menyakitinya. Mendengar itu, Raja Iblis menatap Su Yun dengan serius sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, benar, reaksi Raja Iblis sepertinya tidak disebabkan oleh ki iblis yang terlalu berat, tetapi jika bukan itu masalahnya, lalu apa itu? Jangan bilang, seseorang diam-diam menyerang Raja Iblis. Itu sama sekali tidak mungkin. Siapa yang berani kurang ajar di Demon Altar? Selain itu, kita semua hadir, jadi tidak ada yang bisa dengan mudah bergerak di bawah hidung kita. Kata seorang penggarap iblis wanita dengan kulit hitam pekat di sampingnya. Itu benar, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah dengan cepat menyelamatkan Tuan Raja Iblis. Meskipun kultifasi Tuan Raja Iblis tidak kuat, dia adalah penerus Yin Mo dan Tuan Changgu, jadi dia tidak boleh mengalami kecelakaan. Setan berdiri, cepat lakukan perjalanan dan laporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Kami sekarang akan mulai merapal mantra untuk Lord Demon Lord untuk menstabilkan tubuhnya. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, tubuh Lord Demon Lord akan rusak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menganggupkan kepala dengan serius, dan kemudian mulai berpisah. Oktagon Anisid, Wakil Master Sekte yang bermartabat, sebenarnya tidak berani menyentuh Suyun. Dia menyusut ke samping dan melirik Suyun, lalu membiarkan penggarap Iblis Perempuan naik dan membantu Suyun naik. Tetua lainnya, dengan Suyun sebagai pusatnya, duduk bersila dan mulai bekerja sama dengan formasi untuk merapalkan mantra untuk menstabilkan gejala aneh dari panas terik di tubuh Suyun. Hanya obat yang tepat yang akan berpengaruh. Jangan terburu-buru menggunakan ki yang dalam, lihat dulu apa yang terjadi di tubuhnya. Oktagon Anisid meregangkan lehernya dan bergumam. Ia, Wakil Pemimpin Sekte. Semua Iblis menjawab, lalu menyerang dengan telapak tangan mereka, menyerang ke arah Suyun. Sinar cahaya hitam keluar dari telapak tangan Iblis ke arah Suyun, menyerang tubuhnya. Namun, saat sinar menyentuh tubuh Suyun, panas terik menyebar melalui garis hitam ke arah para tetua di sekitarnya. Wajah para tetua semuanya berubah. Mereka buru-buru menghentikan sinar dan menghentikan gerakan mereka. Pada saat yang sama, Suyun, yang matanya tertutup dan awalnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat ke udara dan melayang di udara. Tubuhnya tersulut dengan api hitam pekat yang aneh, api membakar Demon Lord Armor di tubuhnya menjadi sia-sia, hanya menyisakan sarung pedang, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan tanda Iblis aneh yang tampak seperti ular berbisa, pembuluh darah merah merembes keluar dari kulitnya yang putih-pucat. Matanya seperti lahar, kuning merah. Ini, 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 apa yang terjadi? Melihat Suyun yang tiba-tiba melompat, oktagon anisit tergagap. Suhu tinggi sekali. Semua tetua ini mundur dari formasi. Mereka melihat telapak tangan mereka, hanya untuk menemukan bahwa lubang transparan telah terbakar oleh suhu tinggi. Ah! Saat itu, Suyun yang berada di udara mengeluarkan raungan yang memilukan, dan kemudian tiba-tiba bergegas turun, bergegas menuju yang lebih tua. Dia membentuk Tinju dengan satu tangan dan meninju ke arah penggarap Iblis wanita berkulit hitam. Tinju itu terlihat biasa saja, tetapi ketika semakin dekat, ujung kepalan itu tiba-tiba menjadi sangat panas, bahkan lebih panas dari terik matahari, dan langsung hancur. Wajah penggarap Iblis wanita menjadi gelap, dia mengangkat kedua tangannya dan bola Ki Iblis muncul di depannya. Ki Iblis dengan cepat berubah menjadi kepala Iblis yang aneh, dan ketika Tinju Suyun menyerang, kepala Iblis itu segera membuka mulutnya dan menggigit ke arah Tinju. Namun, adegan yang mengejutkan muncul. Iblis menggigit pergelangan tangannya, tetapi tidak dapat menghentikannya. Sebaliknya, Tinju itu seperti pisau panas menembus mentega, menembus kepala Iblis dan langsung mengenai dada penggarap Iblis perempuan. Dong! Penggarap Iblis perempuan dikirim terbang, mundur lebih dari seratus meter. Melihat ke bawah, ada lubang besar di dadanya, dan bola api hitam pekat masih menyala. Wajah penggarap Iblis perempuan berubah, dia segera duduk bersila dan mengaktifkan Ki yang dalam untuk memadamkan api. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan Suyun saat ini sebenarnya sangat menakutkan. Dengan geraman rendah, dia melambaikan Tinjunya dan sekali lagi meninju ke arah penggarap Iblis perempuan. Melihat itu, para tetua lainnya dengan cemas bergegas mendekat, tidak lagi bersikap sopan, mereka semua bergegas menuju tangan dan kaki Suyun. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Suyun, penampilannya telah mengancam orang-orang ini. Tidak ada yang akan mengambil nyawa Suyun, tapi bagaimanapun juga, mereka akan melumpuhkan tangan dan kakinya, membuatnya tidak bisa bertarung. Kemudian, pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas dari jauh, langsung menuju Suyun yang dikelilingi oleh para tetua. Ki Iblis padat, seluruh tubuhnya seperti kabut tebal, ketika dia mendekati Suyun, dia secara berurutan melepaskan 28 telapak tangan, setiap telapak tangan mengenai tubuhnya, setiap telapak tangan menyerang ke dalam kekuatan yang dalam. Tubuh Suyun bergetar beberapa kali, mata kuning merah yang menakutkan tiba-tiba berkedip, dan kembali ke warna aslinya. Dia berdiri di tengah kerumunan sejenak, lalu jatuh lagi, tak sadarkan diri. Ketika tetua melihat ini, mereka dengan cepat berbalik untuk melihat pendatang baru. Ketika mereka melihat pendatang baru, mereka dengan cepat berlutut dan berteriak keras. Salam, tetua klan hebat. Yo, tetua klan hebat ada di sini. Senang sekali kamu ada di sini. Cepat datang dan bantu aku, aku dalam masalah di sini, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa. Terima kasih.